3 Menit Belajar Bisnis Kuliner Bareng Foodies Kali ini kita akan belajar tentang 4 Peran Penting Supply Chain Management dalam Bisnis Kuliner Teman-teman kita sering mendengar istilah Supply Chain Management atau yang biasa disebut atau biasa disingkat dengan SCM di berbagai industri mulai dari industri manufaktur sampai dengan industri kuliner tidak terkecuali Nah sebetulnya apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup SCM kemudian apa saja manfaatnya SCM yang baik kemudian bagaimana penerapannya di dalam bisnis kuliner dan apa saja manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita bisa mengelola SCM dengan baik Yuk kita simak sama-sama prinsip dan konsepnya Yang pertama adalah perencanaan atau planning Dalam peran planning ini ada 2 fungsi yang harus kita ketahui Yang pertama yang juga menjadi awal dari proses SCM adalah demand planning yaitu bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing atau sales Yang kedua adalah supply planning yaitu perencanaan atas berapa banyak sebetulnya bahan baku yang diperlukan serta material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut Peran yang kedua adalah peran pengadaan atau sourcing yaitu peran SCM di mana SCM memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan Jadi setelah tadi direncanakan kemudian sekarang diadakan barangnya Hal-hal yang perlu dikelola termasuk proses pencarian supplier dengan harga yang paling kompetitif proses negosiasi harga dan termin pembayaran atau terms of payment proses pemesanan, pembelian, atau proses purchase order atau PO sampai penerimaan barang dari supplier termasuk pengelolaan persediaan atau inventory management contohnya berapa banyak daging ayam yang harus disimpan di freezer untuk memenuhi kebutuhan harian outlet atau berapa banyak paper box yang harus disimpan untuk kebutuhan pesanan online atau takeaway Yang ketiga adalah fungsi produksi atau producing Singkatnya, proses ini adalah tentang proses pembuatan produk akhir Hal-hal yang perlu dikelola misalnya bagaimana standar produksi di dapur atau bar berapa tingkat kematangan yang pas dan bagaimana proses pengecekan kualitas atas produk jadi untuk menjaga cita rasa dan kepuasan konsumen Bergantung pada setup bisnis kulinernya terkadang fungsi produksi ini bisa saja dimasukkan ke dalam bagian operasional namun pada dasarnya proses produksi ini adalah bagian yang terintegrasi dari SCM itu sendiri Yang keempat adalah fungsi pengantaran atau delivery Peran terakhir SCM yang juga sama pentingnya adalah pengantaran atau delivery untuk bisnis kuliner yang baru memiliki atau untuk bisnis kuliner yang baru memiliki satu cabang bisa jadi hal ini belum terlalu relevan tapi untuk bisnis yang sudah memiliki beberapa atau banyak cabang fungsi ini harus diperhatikan dengan baik misalnya jika kita memiliki central kitchen atau ghost kitchen sehingga harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut baik dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi frekuensi pengiriman, moda transport, dan biaya transport harus direncanakan dengan baik sehingga distribusi produk dapat dilakukan dengan optimal begitu pula dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan gudang misalnya apakah perlu tambahan gudang untuk menjaga daerah-daerah yang jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati